HAPPY HOLY KID Kau seri, ayo bergembira Bersama HAPPY HOLY Berpaik, berpaik, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membaca Janganlah kau seri, ayo bergembira Bersama HAPPY HOLY HAPPY HAPPY HOLY KID HAPPY HAPPY HOLY KID HAPPY HAPPY HOLY KID HAPPY HAPPY HOLY KID Ayo HAPPY HOLY KID Selalu, selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Selalu rian gembira HAPPY HOLY KID Selamat dan baik hatinya HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID Hebo Bersama HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID HAPPY HOLY KID Ini kakak sudah siapkan loh Satu cerita seru yang tentunya Sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya Nah pasti sudah pada penasaran kan Tapi sebelumnya seperti biasa nih Kakak puterin dulu ya Satu video clip seru dari album Happy Holy Kids Ini dia video clipnya Selamat Hari HAPPY HOLY KID Selamat dan baik hatinya HippY HOLY KID Sahabat kita semua HAPPY HAPPY HOLY KID Happy Holy Kids selalu riang gembira Happy Holy Kids ramah dan baik hatinya Happy Holy Kids sahabat kita semua Happy, happy, happy Holy Kids Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membelajar Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama Happy Holy Kids Happy Holy Kids selalu riang gembira Happy Holy Kids ramah dan baik hatinya Happy Holy Kids selalu riang gembira Happy, happy, happy Holy Kids Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membelajar Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama Happy Holy Kids Bermain, berlari, gembira bersama Belajar, berhitung, ataupun membelajar Janganlah kau sedih, ayo bergembira Bersama Happy Holy Kids Wah, gimana video klipnya Selamat pagi Selamat pagi, Guma Selamat pagi, Mondi Kok senang sekali? Sudah ngerjain PR Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nih, beli apa aja Hehehe, asik Sumo tinggal nyalin sahaja Sumo, itu kan namanya nyontek Sumo gak boleh begitu Eh, Mondi cirewet Orang Kuma saja gak keberatan Iya kan Kuma Heeees, gampang Tapi, Mondi gak suka lihat Kelakuan Sumo begitu Maunya, tinggal nyalin Itu kan namanya enak sendiri Sementara Kuma Sudah-sudah Paya mengajarkan sendiri Eh, Mondi bawalah Jangan, masuk saja duluan Ah, Sumo, Paya Kuma Lain kali jangan dikasih Kuma Ha 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 Wah, kali ini Mondi pasti dapet Paya sekolah Pairnya gampang sekali Hehehehe Hei, Mondi Sudah mengajarin PR belum? Sudah dong Pinjam ya? Enggak Sumo gak boleh pinjam Pasti nanti Sumo contek semuanya Sekali ini saja Kalo boleh Mondi Sumo kasih makanan lo Enggak Enggak Enak saja Mondi yang capai-capai kerjain Sumo tinggal nyalin Oh, jadi gak boleh nih Kalo begitu Mondi pakai yang ini ya Hehehehe Jangan, Sumo Mana? Mana? Ada! Aduh Hehehehe Sumo jat Aduh 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 Sumo jat Aduh 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 Mondi kenapa? Kok tiduran di tanah? Aduh Aku dibukul Sumo Memang Mondi salah apa? Sumo gak ngerjain PR Dia mau nyontek PR ku Aku gak kasih Terus Aku dibukul Hehehehe Aduh Masuk bojak sekali Udah sudah Mondi gak usah nangis Nanti kita adukan saja ke pak guru Kids Ada telepon dari Sumo tuh Menanyain PR Aduh kak Bilangin saja kids gak ada Kok ngajarin kakak bohong? Kakak sudah terlanjur kamu ada loh Aduh Kak Pokoknya kids gak bisa deh Terima telepon dari Sumo Ya sudah Kakak gak mau bohong Kakak bilang Sebentar lagi Sumo Telepon lagi Sementara kita membicarakannya Memangnya ada apa sih? Kak Tadi pagi Sumo membukul Mondi Karena gak mau minjemin PRnya Loh Masa Temen minjem PR saja gak boleh? Masalahnya Sumo itu maunya tinggal nyalin saja Itu kan sama aja menyontek Oh begitu Kakak tahu sekarang Nanti Kalau Sumo telepon lagi Kids bilang saja Kalau perbuatannya itu Justru merugikan dirinya sendiri Tawarkan pada Sumo Kalau kids mau membantu Mengerjakan PR Supaya Sumo juga terbiasa Mengerjakan PR sendiri Beres deh Nah Pasti itu semua lagi Bagaimana? Bagaimana? Masalahnya selesai kan? Tanpa harus bohong Itu artinya Kids sudah berani berkata tidak Iya sih Tapi Bagaimana kalau nanti Sumo malah marah dan mukul kids? Itu kan baru pikiran kids Jangan memikirkan apa yang belum terjadi Tapi Kalau seandainya itu terjadi Kita bicarakan lagi nanti Oke? Oke deh Stop Kakak potong dulu ya ceritanya Tapi Adik-adik harus tetap duduk yang manis Karena Kakak Akan segera kembali Setelah yang mau lewat Berikut ini Intro Belajarlah 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 Belajar Sampai kau pintar Kalau kau pintar Belajarlah 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 Sampai kau pintar Kalau kau pintar Pasti bisa sayang mama dan papa Kalau kau pintar Teman-temanku sayang Kalau kau pintar Pasti disayang semua guru Kalau kau pintar Orang lain pun sayang Belajar yuk, belajar Belajar yuk, belajar Belajar Sampai kau pintar Belajar yuk, belajar yuk Belajar yuk, belajar Belajar Sampai kau pintar Kalau kau pintar Pasti disayang mama dan papa Kalau kau pintar Teman-temanku sayang Kalau kau pintar Pasti disayang semua guru Kalau kau pintar Orang lain pun sayang Kalau kau pintar Pasti disayang mama dan papa Kalau kau pintar Teman-temanku sayang Kalau kau pintar Pasti disayang semua guru Kalau kau pintar Orang lain pun sayang Orang lain pun sayang Halo adik-adik Masih bersama dengan katalia Dalam cerita anak Happy Holy Kids Yang hebat Heboh Keren Nah adik-adik Gimana nih Masih tetap semangat kan Harus dong Karena kakak akan segera menampilkan Cerita selanjutnya Ini dia Gimana kid Semua minta PR kids gak? Kemarin dia telpon Tapi kids bilang saja sama sumo Kalau apa yang dia lakukan itu Akan melugikan dirinya sendiri Mulai sekarang sumo harus belajar Menyelesaikan PR-nya sendiri Wah keren Kids sebut banget Berani ngomong begitu Terus sumo bagaimana? Kids juga tawarin Kalau sumo mau dibantu Kids siap bantuin mengerjakan bersama Asal bukan menyalin pekerjaan orang lain Jadi dia mau Wah benar-benar keren kids Berani berat tidak sama sumo Memangnya King gak takut kalau sumo marah dan mukul kids Takut juga sih Tapi kata kak Holy Jangan mikirin apa yang belum terjadi Pagi kid Pagi mondi Gimana sumo PR-nya sudah selesai Sudah Tapi sumo mau menyempeinnya kid dong Sumo gak yakin Kalau yang sumo kerjain Benar Wah gimana ya Kemarin kan kid sudah bilang Kalau itu tidak baik Itu nyontek namanya Eh biarin Sini cepat Atau mau kupukul seperti mondi kemarin Mana? Mana perekin? Oh 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 Ada apa ini? Kok sumo pakai pukul-pukul segala? Ini sumi Sumo mau pukul alat Yang mempel di pipi kids Tapi bohong Oh bohong Jadi benar ya Sumo mau pukul kids Iya sumi Sumo mau pukul kids Karena kids gak minjemin PR-nya kids Sumo Kemarin kan kita sudah mengejarkan bersama-sama Kenapa masih mau menyontek pekerjaan orang lain? Sumo gak yakin pekerjaan sumo benar Nanti sumo kalau dapat nilai kecil kan Malu Kan malu Kalau sumo nyontek pekerjaan orang lain Atau mau sumi aduin ke mama sumo Jangan sumi Nanti sumo bisa dimayarin mama Nah makanya sumo harus mencayai diri dengan apa yang sumo kerjakan Dapat nilai 10 atau nilai 5 gak jadi masalah Yang penting kita sudah belajar jujur dan bertanggung jawab Iya deh Sumo minta maaf Sumo salah Maaf ya kid Mondi Oke deh Wah sumi Keren ya Bisa nasihatin sumo Maaf ya kids Mondi Sumo memang suka begitu Maunya menang sendiri Mantang-mantang badannya besar Tapi sebenarnya Sumo takut sekali Kalau dengan mau diadukan ke mamanya Hehehe Hehehe Oh Hahaha Haha Hahaha 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 Loh sumo kenapa kelihatan sedih? Sumo lapar, sumo haus, sumo habis dicetap sama Pak Guru Gara-gara Marin sumo memukul Mondi dan merebut PR-nya Wah sumo juga sih yang salah Kenapa sih sampai memukul Mondi? Lagi pula nyalin PR teman itu kan tidak baik Bisa merugikan sumo sendiri Sumo juga tergantung sama orang lain Sumo jadi tidak pintar karena tidak biasa mengerjakan PR sendiri Hahaha Sumo menyesal Sumo baru tahu kalau itu tidak baik Buktinya sumo di sekitar PLC Makanya sumo daripada sumenya tekorus Lebih baik kita belajar kelompok saja di rumah Happy Nanti ada kids, ada Holly, ada teman-teman yang lain juga Kita bisa ngerja NPR bersama Ia deh semua mau Nah gitu dong Itu baru anak yang hebat, heboh, keren Hahaha Belajarlah, 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 belajarlah Sampai kau pintar Belajarlah, 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 belajarlah Sampai kau pintar Kalau kau pintar Pasti bisa sayang mama dan papa Kalau kau pintar Teman-temanku sayang Kalau kau pintar Pasti bisa sayang semua guru Kalau kau pintar Orang-orang pun sayang Belajarlah, 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 belajarlah Belajarlah, 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 belajarlah Sampai kau pintar Belajar yuk Belajar yuk Belajar yuk Belajar Belajar Sampai kau pintar Kalau kau pintar Pasti bisa yang mama dan papa Kalau kau pintar Teman-temanku sayang Kalau kau pintar Nah teman-teman Kalau ada PR Kerjakan sendiri ya Jangan nyalin PR orang lain Itu tidak baik Dan membuat hitam jadi tambah bodoh Kalau memang sulit Cobalah bikin belajar kelompok Atau tanya papa dan mama Bila perlu minta diajari oleh guru kalian Begitu loh Ya sudah habis deh ceritanya Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya Karena di Happy Holy Kids selain kita bisa belajar Kita juga bisa bermain loh Seru kan? Nah satu lagi nih Pesan untuk anak-anak Indonesia Jangan lupa Rajin belajar Taat kepada mama dan papa Serta jangan lupa berdoa Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya Salam hebat Heboh Keren Dadah Main boneka Erika, Suroso, Rahmat, dan Adik Suara Wah banyak banget Kameramen Andrew dan Pascal Lighting Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso Sekarang kamera Thomas Dekorasi Tomo Property Erika dan Rahmat Six scoring Good one Sound editor Pesan dan Adik Animator 3D Video editor Joli Ketip kreatif Pesan siangat kristi Ya sih Keterajaran Kodih Om produser Om jarak dan Kapuji Eksekutif produser Om Tano dan Om jarak Erika dan Indis